Terima kasih telah menonton Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Carilah maafnya Allah Dengan memaafkan sesama manusia Dan yang pertama-tama harus kita maafkan adalah Diri kita Kalau tidak maafkan diri itu terus mau ngopo Mau ini diri kita Memaafkan bukan berarti Memberi toleransi yang membuat kita Melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi Enggak, memaafkan diri itu Maknanya kita Mengenal diri kita sebagai orang Yang pernah jatuh ke dalam kesalahan Iya Kita tahu diri kita Bahwa diri kita ini Orang yang banyak bermaksian kepada Allah Misalnya Itu makrifat Yang kedua Kita katakan kepada diri kita Allah maha pengampun Dan penerima taubah Yang ketiga kita katakan Kita masih punya hari depan Kesempatan untuk memperbaiki diri Dan Allah masih menutup aib kita Allah tidak tergesa menjatuhkan hukuman kepada kita Allah SWT tidak langsung Memberikan siksaannya di dunia kepada kita Berarti masih ada kesempatan Itu memaafkan diri kita Maafkan orang lain Kita lebih Merasa perlu maafnya Allah Daripada dia merasa perlu kepada maafnya Kita Maka maafkanlah dia Mudahlah memaafkan orang Supaya kita Mudah mendapatkan maafnya Allah Kadang-kadang Memaafkan itu Kalau dia layak mendapat maaf Itu menenteramkan dia Kalau kita memaafkan orang yang tidak layak Mendapatkan maaf kita Itu menenteramkan diri kita Ada orang Bersalah sama kita Dan dia tidak layak mendapatkan maaf kita Tapi kita juga tidak layak Mengisi hari-hari kita Dengan mikirin dia Wah dia tidak pernah mikirin kita Sorry Jangan pikirkan dia Lebih baik kita fokus Kepada diri kita sendiri Kepada Allah Kita memaafkan dia Bukan karena dia layak mendapatkan maaf Tapi karena kita tidak layak Untuk menjadikan dia Sebagai isi hati terbesar kita Cinta dan benci itu Tempatnya sama Di dalam hati Kalau hati kita banyak bencinya Kita tidak akan sempat untuk mencinta Masuk baik Masuk baik